Halo selamat pagi semuanya teman-teman semoga dalam kondisi sehat semangat terus ya Nah hari ini good news nih SB1M mulai ngerangkum ya Perjalanan ternyata kita gak sadar ya SB1M tuh udah 9 tahun mau 10 tahun kali ya Saya ampe lupa ya Jadi selama perjalanan 9 tahun sampai 10 tahun itu dulu teman-teman Kalau misalnya ada teman-teman SB1M sekarang ya Ini adalah kelas kita jauhan dulu ya Waktu itu masih ditebet ya di bebek goreng ya Di atasnya gitu ya Ini dulu mulainya tuh hanya 3-5 orang ya Awalnya tuh hanya mikirnya Eh ada teman yang bisa main Apa namanya dulu iklan Facebook Ada yang bisa bikin web Ada yang zaman dulu masih blogspot lagi wordpress gratisan gitu ya Nah kita kumpul Eh kita rajin kumpul yuk gitu Mikirnya kan kita rajin kumpul yuk Nah ini kan akhirnya makin lama makin besar ya Makin banyak orangnya Dari awalnya tuh kumpul yuk Mas kalau bisa ngumpulnya tiap minggu dong gitu Ayo ngumpul 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 Gitu ya terus saling tukar ilmu Terus saling ajar gitu ya teman-teman ya Di depan ada ganti-gantian yang isi ya Eh aku ada ilmu baru nih Nah gak berasa ya teman-teman Dulu awalnya yang teman-teman mungkin ada yang duduk-duduk di sebelah sini Mungkin ada yang dari nol Gak punya bisnis tiba-tiba sekarang income-nya udah ada yang puluhan juta ratusan Bahkan udah ada yang sudah miliaran ya teman-teman Ya terharu banget Nah selama perjalanan 9 tahun ini Itu ada namanya 7 jurus game plan nih teman-teman 7 jurus game plan ya 7 jurus game plan ini yang kita pilah-pilah nih Apa sih ilmunya Jadi benang merahnya sebenarnya hanya 2 teman-teman Jadi nguasai skill traffic Ya bagaimana mendatangkan penghujung Yang kedua adalah copywriting Kalau produk itu sebenarnya bukan skill ya Itu udah wajib banget produk itu harus bagus banget gitu ya Itu gak usah ditanya ya Tapi yang kalau mau menghasilkan income tuh Traffic bagaimana mendatangkan penghujung sebanyak-banyaknya Secara masif dan brutal Yang kedua bagaimana kalau penghujungnya sudah datang Bagaimana cara meng-closingnya Jangan sampai penghujungnya banyak datang Tapi kitanya gak bisa closing Nah itu perlu mantra-mantra yang disebut dengan copywriting ya teman-teman ya Nah ini teman-teman ya Ngomong-ngomong mesin uang Jadi kita sebenarnya kan di digital marketing itu Kita ngebangun namanya mesin uang ya teman-teman ya Nah ini mesin uang yang waktu saya mulai awal-awal ya Dulu jaman dulu belum ada digital ya Ini ditebut ya teman-teman ya Nah sebelum kita masuk ke digital Saya mau cerita nih teman-teman Kita tidak akan pernah tahu Mana yang akan berhasil teman-teman ya Termasuk di digital marketing saya Dulu kan zaman dulu Waktu kecil saya juga bisnis konvensional nih teman-teman Tapi saya juga tidak pernah tahu Mana yang akan berhasil Saya 18 kali bangkrut loh teman-teman ya Saya 18 kali bangkrut Restoran-restoran juga bangkrut banyak banget Cuma dari 18 itu Sebenarnya hanya perlu Ya 1-2 aja ya gitu ya Yang income-nya bisa nutupin kebangkrutkan semua Dan income-nya kita seumur hidup ya Ini salah satu bisnis saya yang sudah 20 tahun nih teman-teman Bahkan 23 tahun nih teman-teman ya Ini sudah jalan sendiri teman-teman ya Oke Nah Jadi Intinya apa sih teman-teman Yuk kita mulai bangun mesin uang kita Ya Mesin uang itu terserai Mau jualan hosting Mau jualan ayam goreng Mau jualan Apa pokoknya kita harus mulai Nah karena sekarang eranya digital Yuk mesin uang kita itu Misalnya jualan ayam bakar gitu ya Yuk kita mulai bangun secara online Maupun offline gitu misalnya Terus Teman-teman bisa gunakan Ilmu 7 jurus SB1M ini Yang teman-teman SB1M sudah banyak praktekin Ini yang inti-intinya saja Yang sudah cukup banyak berhasil Teman-teman tinggal ikuti saja Jurus 1, jurus 2, jurus 3, jurus 4 Tonton Praktekan Siapa tahu teman-teman yang berikutnya menghasilkan income Ratusan juta bahkan miliaran ya Yuk kita mulai Gimana caranya ya teman-teman ya Oke nah teman-teman hanya perlu Membuka website ini ya HTTPS SB1M HTTPS.2 SB1M.ID Slash 7jurus SB1M Atau nanti teman-teman cek deskripsi Nanti tinggal klik aja link itu ya Oke nah ini sebenarnya nanti diarahkannya kemana Nah ini sebenarnya diarahkannya ke Whatsapp ya teman-teman ya Ke Whatsapp ya Nah ini ke Whatsapp seperti ini Nanti setelah ke Whatsapp ini Langsung ada tulisannya Saya mau 7jurus SB1M Ini jangan diapa-apain ya Langsung di klik aja teman-teman ya Oke Jadi buka websitenya SB1M.ID Slash 7jurus SB1M Terus di klik disini Nah nanti ini teman-teman bisa belajar Secara Ya tiap hari aja bikinnya satu-satu Nah ini udah tulisannya nih teman-teman ya Welcome to SB1M Kini teman-teman bisa belajar teknik yang penting-penting aja ya Menurut saya Ini yang membuat Jadi gini teman-teman Selama 9 tahun Pas saya perhatikan Gila lu berhasil ya Bisa ratusan juta sebulan Pake apa Oh pake ini Pake itu Pake ini Lah kayaknya ilmunya itu-itu aja Tekniknya itu-itu aja LBO lah Youtube lah Instagram Kayaknya gitu-itu aja Terus Yaudah akhirnya kita kumpulin ya 7jurus lah saya sebutnya gitu ya Nah buat teman-teman Yang mau lihat bintang-tamu-bintang-tamu SB1M Bisa klik disini Untuk pemula dulu ya Pemula start here Nah nanti tuh teman-teman tinggal Masuk kesini Nah untuk memulai Silahkan klik salah satu di bawah ini Jadi kan ada hanya dua ya teman-teman ya Bagaimana Memiliki skill traffic Ya secara masif dan brutal Yaitu 7jurus SB1M2 Yang kedua itu copywriting Jadi teman-teman Misalnya awal aku mau belajar traffic dulu Teman-teman tinggal ketik Tusur ketik kan SB1M Disambung ya traffic Oke nanti dia akan muncul tuh teman-teman tuh Nanti teman-teman nonton dulu ya Masif imperfect actionnya ini ya Jadi ini Ini tahapan awalnya Teman-teman nonton dulu dua video ini Kemudian yaudah langsung Ketik ya teman-teman Yaudah yuk mulai jurus satu Jadi udah dikumpulin gini ya Jurus satu gitu ya Nah nanti muncul juga ya Terus jurus dua gitu ya Berburu dream customer nih Berburu dream customer ini Favorit saya ya teman-teman ya Dulu sebenarnya Jurus satunya itu kan adalah media sosial ya Tapi sekarang kayaknya lebih powerful Untuk berburu dream customer ini ya Berburu dream customer itu apa sih Berburu kira-kira Orang-orang yang bakal Mempromosikan produk kita secara baik Secara gratis maupun secara kita bayar Nah itu mengumpulkan namanya Influencer-influencer tuh teman Wah ada tekniknya Serulah Nanti ada toolsnya juga Pake social bus dan lain-lain ya Jadi mencari influencernya tuh Bagaimana sih caranya gitu ya Jurus dua ini bikin web LBO ya teman-teman ya Terus jurus tiga nih apa nih Nanti teman-teman ikutin terus aja ya Ketik jurus tiga Ya tiap hari satu jurus gitu ya Abis ini dipraktekan gitu ya Ini dengan youtube juga Wah youtube paling keren ya Jurus empat Oh ya teman-teman Kalau ada yang mau nanya Mas Berto ini pake apa sih Ini saya pake autobis WI ya teman-teman Autobis WI ya Eh jurus lagi Jurus berapa tadi Jurus lima Kok bisa keren gini Aku juga mau dong Buat calon customer ku Atau pelangganku mau Aku bikinin Kayak gini Nanti teman-teman cek di deskripsi ya Pokoknya semua informasinya di deskripsi ya Ini saya pake autobis WI ya teman-teman Bagus banget ini Software ya sebenernya Oke Nanti teman-teman bisa scroll ke atas juga Nah kalau mau Ketik bintang tamu Aku mau nonton Bintang tamu Bintang tamu SB1 ya mah Itu ya Aku pengen Beneran gak sih Yang berhasil banyak gitu ya Ya banyak teman-teman ya Jadi Ini saya juga Wah saya bersyukur sih Akhirnya punya teman-teman juga Banyak yang berhasil juga gitu ya Malah saya yang belajar gitu ya Nah itu menariknya di SB1 itu Ilmunya bukan teori ya teman-teman ya Ada ilmu sederhana Di obrak-abrik-obrak-abrik Dimodifikasi Di versinya Di versinya pebisnis masing-masing Akhirnya jadi Jadi Apa namanya Jadi ilmu yang Paten lah ibaratnya Yaudah terus akhirnya itu yang dipake Bersama-sama ya Akhirnya teman-teman Ini ada bahasa saya Kelo-kelo pakai 3 kali minum obat Seru nih teman-teman Ini tinggal teman-teman Tinggal ketik misalnya apa Mau Ini mas Wendy nih 5 juta viewer tiktok dia Jualan Apa namanya Lele frozen ya Ini indika Mahendra Bintang tamu waktu itu Mahrendra ya Jadi 100 ribu subscriber Teman-teman tinggal ketik aja Misalnya mau mbak Sasa A Kayak GS2 gitu Ah yaudah Nanti tinggal nonton ya Teman-teman ya Emang kita formatnya dibikin youtube aja Kenapa sih youtube Karena kadang-kadang Format-format Dulu saya bikin format-format Kayak video gitu ya Terus ada dulu ada flow Flow apa sih Flow player gitu Gila Maksudnya tuh supaya Masa pakai youtube sih gitu ya Maksudnya biar Apa ya Biar keren gitu Malah videonya Diblokir Malah flow player Malah Lambat Jadi emang yang paling bagus tuh youtube ya Teman-teman ya Jadi emang Sekarang tuh Udah lah youtube itu Ringan Ditonton Nggak berat gitu Jadi ini kayaknya Bakal sepanjang masa tuh youtube tuh Bakal favorit banget gitu ya Terus teman-teman mau lihat nih Supaya menginspirasi ya Lihat pengen Hall of M nya SB1M Diklik aja tuh Di scroll ke atas ya Ini sur ketik nih HOF SB1M Ini buat teman-teman SB1M yang lama Yuk bongka lagi yuk gitu Sebenarnya tekniknya itu-itu aja kok Cuma tinggal Konsisten sama brutalnya aja ya teman-teman Nah ini kalau mau lihat Testimoninya Ini di klik disini Nah ini ya teman-teman ya Banyaklah amat ini ya Nah ini nih teman-teman ya Ini ada mas Andreas Sekarang udah jadi Penulis buku Bestseller di Gramedia nih teman-teman Gokil ya Ini dulu Gue inget banget nih Mas Andreas itu dulu nanya-nanya melulu ya Yang di belakang ya Jadi di bebek Di bebek ginyo dulu ya Ini orang rajin banget dateng Rajin banget Ngerjain PR Dulu tuh Yang saya inget ya Mas Andreas itu membuat 700 artikel Makanya sekarang jadi ahli SEO ya Bayangin nih tiap hari bikin artikel 700 artikel Terus dulu sempet Curhat juga Mas Kok gue belum ada duit nih ya Gue udah nulis 700 artikel Terus gue kan juga bingung ya Mas coba Sama-sama yuk Riset kata kuncinya Tapi apa yang terjadi teman-teman Setelah 700 artikel itu Gue gak tau ya Tiba-tiba Abis ngobrol tuh Tiba-tiba Wah ada aja Dar-dar-dar-dar-dar gitu Terus sekarang jadi penulis buku Bestseller lagi Udah sukses nih teman-teman ya Ini Mas Adit Lagi ada di Amerika Universal Studio ya Ini waktu saya di Gunung Fuji ya Teman-teman ya Di Jepang ya Jadi Seru lah teman-teman ya Kalau kita Serius digital marketing Itu nanti Kalau bisnisnya bener-bener Mesin uangnya jalan sendiri Itu kita ya bisa jalan-jalan nih Teman-teman Ini Mas Eko nih Mas Eko sekarang punya Apa namanya Wakaf sendiri ya Edukasi Wakaf Sendiri ya Ini Mas Juna Waktu ada di Disneyland Ya ampun Ini Teman saya dari kecil banget ya Wah ini Niko Julius ya Teman-teman ya Niko Julius tuh juga dulu Sering ngendep di rumah saya Teman-teman ya Di SB1M juga dia dulu Member biasa Murid gak punya produk Gitu ya Eh sekarang lebih Dahsyat Gila ya Sukses banget nih Niko ya udah sekelas Mary Riana James Nanti bisa sekelas Ini teman-teman Itu udah semua ringin Segala ini Kurasa nih ya Wah hebat Niko Salut-salut Ini ada Mas Tirnadi ya Mas Adi ya Ini Mas Wendy Ini Ini waktu kita jalan-jalan Ke Amerika nih teman-teman Naik limosin Wah seru ya Ini waktu naik helikopter Di Grand Canyon Ini waktu Naik kapal pesiar Seru ya teman-teman Ini teman-teman digital nih Anak-anak SB1M semua nih teman-teman ya Jalan-jalan terus ya Ke Disneyland Ini zaman dulu ya Sebelum covid ya Ini ke Sydney Ini sama Mas Andreas juga tuh ya Ada Mas Feru tuh Di belakang tuh Itu juga digital marketing ya Wah ini yang awal-lamu nih Amniko nih Kita ke Disneyland Hongkong nih Gokil ya Ini ada Imanda Ada Agung Arifin tuh Lihat tuh teman-teman ya Siapa lagi tuh ya Wah itu master semua tuh Ada Ivan Nur Ada Fabrian Siapa lagi tuh ya Gila nih Ini penjual-penjual dulu Penjual-penjual smart detox Ini seharinya bisa 10-20 juta itu Oke Ini juga banyak ya Ini Mas Tamiran ya Baru closing 1M Ini teman-teman kalau mau lihat ya Ini Mas Fauci ini juga Legendnya SB1M juga ya Yang katanya semedi Smedi di gunung Pulang-pulang Malah ikut SB1M gitu ya Terus Wah gila ini Income-nya luar biasa ya Wih ini Mas Chandra Juga ada aset juga ya Beli Z4 Banyak sih teman-teman Kalau mau lihat ya Ini juga nih Wahyu Hidayat ya 200 juta ini Jualan hostingnya gokil ya Wah banyak ya Tesimoninya ya Ini Mas Ramdan juga ya Ini kalau di scroll tuh Nggak bisa habis tuh teman-teman Tuh Yuk jadi bagian dari Inilah teman-teman ya Jadi bagian dari Ini SB1M ya Nanti ada sertifikatnya juga nih Teman-teman nih sertifikatnya Tuh Bodoh 100 juta pertama Mbak Merike 300 juta pertama Oke terus nih Mas Ramdan 1M pertama 1M pertama Ini siapa lagi nih Mas Heri Hidayat Wah ini Mas Dayat nih mantep ya Ini sebenernya udah 1M nih Mas Dayat nih Pada low profile juga semuanya ya Terus ada Irfan Safe Banyak ya Ini Mas Andres Agung Wah di Anggita Senja Wah ini Masternya trading ya Mas Henry Hendistiao Banyak nih Niko juga ya Banyak ya Bahkan ada yang udah puluhan miliar Teman-teman ya Mas Rama nih Rata-rata propertisi ya Iyalah sekali closing Tapi ya Semua diserba digital marketing Ini teman-teman SB1M Dasyat banget ya Saya sangat bersyukur Terima kasih ya teman-teman ya Awalnya kita bikin cuma bertiga Berlima sekarang Jadi ribuan orang Dan Teman saya banyak banget Sekarang Setiap kali keluar kota Kita bisa ngopi bareng Tukeran ilmu bareng Waduh keren ya Oke teman-teman Begitu sekilas perjalanan 9 tahun SB1M Semoga Oh iya ya Ini juga ada nih teman-teman ya Ini ada rahasianya juga ya Ini ada Kalau di klik ini Nah ini Tuh ya Masih banyak lah ya Cerita-cerita bintang tamu Ada Mas Haryadi Halim ya Mas Haryadi Halim dulu Waktu ketemu saya Curhat utangnya 3M ya Lunas dalam waktu setahun ya Gokil ya Gila ya Gue tuh Saking banyaknya Teman-teman di SB1M Yang cerita di awal Utang banyak Terus sekarang income-nya Milyar-milyar tuh Aduh kayak Terharu banget ya Padahal gue juga gak ngapa-ngapain ya Cuma ngobrol ya Oke Oke begitu ya teman-teman ya Terima kasih Terima kasih buat teman-teman Yang sudah di SB1M juga Selama 9 tahun perjalanan ini Aduh terima kasih semuanya ya Kita saling berbagi ilmu Dalam suka dan duka Semoga saya doain semuanya Sukses semuanya ya Bukan member SB1M Ataupun member students Kita sama-sama Sukses bareng ya Terima kasih Semoga bermanfaat Good lah guys Bye guys